Cincin Maut Jelit 26. Saking gusarnya, dia tertawa seram, lalu serunya, baik-baik sekali, aku akan menyuruh kau merasakan bagaimana hebatnya permainan kapak aliran Lem He ini, di tengah udara terlintas serentetan cahaya tajam, lalu tampak bayangan kampak menembusi angkasa dan menyerang ketubuh Leong Tian Im. Gerakan ini cepatnya bukan kepalang, membuat Leong Tian Im merasa amat terperanjat sekali, dia tidak menyangka kalau permainan kampak orang ini ternyata tidak sebodoh seperti apa yang diduga semula. Buru-buru Leong Tian Im berkelit ke samping menghindarkan diri dari bacokan kampak orang kemudian tangan kanannya bergerak cepat dan menyodok keluar menggunakan senjata patung Kemosin Jin, arah sasarannya adalah dada busu berbaju merah itu. Di Lem He ini busu berbaju merah ini sudah termasyur sebagai seorang jago lihai dalam permainan kampak terbang, terlihat sepasang tangannya diayunkan bersama, tiba-tiba saja kedua kampak tersebut lepas tangan dan meluncur ke arah Leong Tian Im dengan kecepatan tinggi. Ancaman tersebut segera memaksa Leong Tian Im harus berganti tiga posisi secara beruntun sebelum berhasil meloloskan diri dari ancaman lawan. Siapa tahu, ketika dua buah kampak tersebut gagal mengenai sasarannya, senjata tersebut berputar membentuk satu lingkaran busur di tengah udara, kemudian melayang kembali ke tangan busu berbaju merah yang segera memutarnya kembali sambil melancarkan bacokan berikutnya. Bagus bentak Leong Tian Im, permainan kampakmu paling banter hanya begini, dia segera manfaatkan kesempatan tersebut dengan mengeluarkan jurus JFTJD Im Tui Heng, menyapu bayangan mengejar jejak. Senjata patung kemosin jinnya dengan berubah menjadi serentetan bayangan emas, dengan kecepatan yang paling tinggi menghantam punggung busu berbaju merah itu. Adu-uh-uh di tengah udara berkumandang suara jerit kesakitan yang memilukan hati, disusul kemudian semburan darah segar dari mulut busu itu. Dengan tubuh sempoyongan dan wajah memucat, orang itu mundur beberapa langkah ke belakang lalu roboh terjungkal ke atas tanah. Parahkah lukamu Kuan Hang segera menegur dengan suara gemetar karena cemas. Dengan wajah memancarkan kebencian, busu berbaju merah itu mendongakan kepalanya dan melotot sekejap ke arah Leong Tian Im, lalu sambil menyeka noda darah ik membasai ujung bibirnya, dia berteriak keras dengan suara parau. Orang Si Leong, hutang berdarah ini pasti akan ditagih seseorang kepadamu, HMM untuk sementara waktu kami akan melepaskan kalian hari ini, seru Kuan Hang pula dengan penuh hamarah dan kebencian. Tapi tidak sampai tiga hari, aku Kuan Hang pasti akan mencari dirimu lagi dan pada waktu itu HMM, HMM, kau harus memberikan keadilan kepadaku. Dia menggesarkan tubuhnya yang berat, dan membopong busu berbaju merah itu naik ke atas kuda lalu diiringi hentakan keras, dia membawa busu berbaju merah itu berlalu dari situ. Di tengah keheningan itu, kini tinggal Leng Ning Chiu dan Leong Tian Im berdua, mereka berdua merasakan betapa cepatnya perubahan yang terjadi di dunia ini, juga terbayang lagi semua pengalaman yang telah dialaminya selama ini. Hujan yang rintik melayang-layang di tengah angkasa, di atas jalan yang becek dan berlumpur sudah tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Tinggal beberapa orang petani yang masih berada di sawah untuk membereskan rumputan liar yang mereka kumpulkan sepanjang hari. Di tengah hujan yang membasahi seluruh jagad, tiba-tiba muncul dua orang penunggang kuda yang berjalan menembusi air hujan, menelusuri jalan yang becek menuju ke depan sana. Empek Leng pemuda yang berada di sebelah kiri itu seperti tak mampu menahan kemurungan hatinya, setelah maju sekian lama, akhirnya dia berseru lagi ke arah si kakek yang berada di ebelah kanannya. Harap kau jangan marah lagi kakek berjenggot hitam itu berwajah sedingin es seakan-akan mukanya dilapisi dengan saljunan dingin, alis matanya yang tebal nampak berkerenyit dan mulutnya mengulum tertawa dingin yang menyeramkan. Dengan perasaan mendongkol dia menyaut. Mengapa aku harus marah? Dengan kedudukan Leng Hongya dalam dunia persilatan siapakah yang tidak menghormati diriku sebagai Leng Hongya bila berjumpa denganku? Sekarang, HMM, sungguh tak kusangka dalam keluarga ku tertimpa musibah macam begini, bakal ditaruh ke manakah wajah tuaku ini? Di kemudian hari, bagaimana mungkin aku punya muka untuk berjumpa pula dengan ayahmu, A.I.I., Kuan Hang ikut menghela nafas panjang, adikku itu memang tak tahu urusan, padahal dia merupakan seorang gadis yang cerdik. Tapi heran mengapa dia bisa melakukan perbuatan seperti ini? Jangan toh kau aku sendiri pun tak pernah menduga akan terjadi peristiwa ini. Tatkala urusan telah berlangsung, aku segera tahu bahwa persoalan ini tak mungkin tidak kulaporkan kepada kau orang tua. Jika laukah sampai menegur di kemudian hari, bukan saja si Yau tetap sanggup untuk memikul tanggung jawab ini, bahkan ayahku sendiri juga tak bisa memberikan pertanggungan jawabnya kepada M.P.Leng, sebab bagaimanapun juga M.P.Leng berada di rumah kami sewaktu peristiwa tersebut berlangsung, A.I., benar-benar menyedihkan hati Leng Hang yang mendengus dingin. Bila budak itu berhasil kutemukan, aku harus mengikat dia rumah, ia tidak melihat dulu bagaimana tersohor dan tingginya kedudukan lembah T.E. Ongkok dalam dunia persilatan, kalau toh harus memilih besan, paling tidak juga harus besan dan keluarga ternama, tapi sekarang, A.A.I., kalau perempuan sudah dewasa memang payah, betul juga perkataan ini Kuan Hang menyambungi lagi perkataan tersebut. Pengetahuan si Moai kelewat pici, kalau ingin kawin masa kawin dengan laki-laki bertampang begitu padahal ayah ibuku menganggapnya melebih putri sendiri, sedangkan keluarga Kuan juga boleh dibilang mempunyai nama yang setaraf dengan T.E. Ongkok, berbicara soal kekayaan, H.M.M. Empek Leng, harap kau orang jangan marah bila ucapan si Ota terlalu kasar di hadapan Empek Leng, aku benar-benar tak berani sembarangan berbicara, tak menjadi soal kata Leng Hang ya senyum tak senyum. Kita toh sudah hampir menjadi sekeluarga, masa kau mesti bersungkan-sungkan lagi terhadap diriku? Ayah Mut pernah membicarakan persoalan ini denganku, ia bermaksud akan mengawinkan kalian di akhir tahun inilah aku rasakah sudah cukup dewasa, kalau cepatan kawin pun merupakan suatu kejadian yang baik. Hanya saja, Kuan Hang merasakan jantungnya berdebar keras, cepat-cepat dia berseru. Empek Leng, mungkinkah si Ota tidak cocok dengan selera kau orang tua? Bukan, bukan begitu Leng Hong ya menggeleng, sekarang Leng Ning Ciu sudah kabur dengan orang, berita yang memalukan ini kurang baik jika sampai tersiar dalam dunia persilatan. Bukan, aku khawatir watak bocah ini tidak cocok dengan wataknya aaaal, bukannya si Yautit sengaja mengucapkan kata-kata yang kurang sedap didengar. Kata Kuan Hang sedih, RNI Moai memang kelewat tak tahu diri, kalau toh dia hendak mencari jodoh, sudah seharusnya kalau memilih R bertampang bagus. Namun kenyataannya dia malah menuju dengan bocah keparat yang sesungguhnya tidak sesuai baginya Kuan Hang, mendadak Leng Hong ya mengelihkan sorot matanya yang dingin itu ke atas wajah Kuan Hang, sedangkan suara panggilannya juga sengaja ditarik sangat panjang menantikan jawaban dari Kuan Hang. Dengan hormat Kuan Hang segera menyaut, Empek Leng, jika kau ingin mengucapkan sesuatu, silahkan saja diutarakan, asal si Yautit mampu melakukannya, pasti akan kuusahakan untuk melakukannya bagi kau orang tua, Empek Leng silahkan kau utarakan, Sudah sekian lama kau membicarakan tentang tingkah lakuning ciu anak gadisku itu, tapi belum kau terangkan dia telah kabur dengan sawya dari perguruan mana, coba kau sebutkan namanya, aku ingin tahu orang ituku kenal atau tidak. Lebih baik tak usah disinggung lagi ujar Kuan Hang dengan nada kesal bila dibicarakan, Empek Leng sudah pasti akan dibuat mendongkol setengah mati, buktinya manusia macam si Yautit yang cukup berjiwa besar pun dibikin kesal yaa jika si Moai mengikuti keparat tersebut. Maka keadaannya ibarat sekuntum bunga indah ditancapkan di atas tahi kebau, sayang sekali dengan kecantikan wajahnya itu, sebenarnya siapakah orang itu desak Leng Hang ya lebih jauh dengan kening berkerut. Kuan Hang menghela nafas panjang. Empek Leng, lebih baik kau lihat sendiri saja, bila si Yautit yang melaporkan, mungkin si Moai akan mendendam kepadaku, andai kata dia memberikan kesulitan untuk si Yautit Waaah ini baru berabe namanya ucapan demi ucapan dari Kuan Hang terasa seperti mengelitik hati Leng Hang, ya, dia ingin sekali bisa terbang dan segera menyusul putrinya. Dia ingin tahu lelaki tak punya mat semacam apakah yang berani menggaet putri Leng Hang ya dari lembah P.E. Ongkok, tentu saja yang paling penting adalah untuk melihat apakah lelaki bernyali besar itu cukup pantas menjadi menantunya keluarga Leng atau tidak. Sesudah mendengus dingin, katanya kemudian. Ku dan Hang, sesungguhnya kau menyintai Leng si Moai mu atau tidak Kuan Hang segera merasakan semangatnya bangkit kembali. Apa aku perlu menerangkan lagi? Dari sikap si Yautit yang begitu membelai Leng si Moai, seharusnya Mpek Leng tahu betapa cintanya si Yautit kepadanya, waktu itu seandainya si Yautit tidak bertindak gegabah, tak nanti Leng si Moai sampai dirampas orang, dirampas orang seru Leng Hong ya terkejut. Kau maksudkan Ning Ciu dirampas oleh bocah keparat itu, kemudian setelah tertawa seram, terusnya, sungguh tak disangka, baru berapa hari saja aku Leng Hong ya tidak berkelana dalam dunia persilatan, ada orang yang sudah berani merampas putri dari aku si Leng. HMM, ingin sekali ku saksikan manusia berkepala tiga berlengan enam macam apakah yang telah mencari gara-gara dengan diriku? Aku ingin tahu apakah dia sudah makan hati beruang atau memang merasa bernyawa rangkap, Mpek Leng buru-buru Kuan Hong berseru lagi kalau dibilang dirampas olehnya, hal ini pun rasanya kurang tepat, sebab Leng si Moai sendiri pun tampaknya ada hasrat untuk mengikuti bocah keparat tersebut, sikapnya yang setengah-setengah inilah menyebabkan terjadinya peristiwa seperti hari ini. Kalau begitu, putriku yang tertarik kepadanya, seru Leng Hong ya dingin. Soal ini, Kuan Hong segera tertawa getir. Soal ini mah aku sendiri pun kurang tahu, HMM, aku harus menyelidiki persoalan ini sampai jelas, aku ingin tahu siapakah yang mempunyai nyali sedemikian besar, seru Leng Hong ya kemudian penuh kebencian. Dua orang itu pun melanjutkan kembali perjalanannya menelusuri jalan yang becek dan hujan yang makin deras menuju ke depan sana. Tak selang berapa saat kemudian, sampailah mereka di dalam sebuah kota besar. Sambil menuding ke arah rumah penginapan Hang Yan yang mengibarkan panji berhuruf Loh, Kuan Hong berkata, Mpek Leng, bocah keparat tersebut tinggal di situ kau tak salah melihat. Selidiki dahulu sejelas-jelasnya sebelum bertindak titik Kuan Hong segera tertawa seram. Siau Tid sudah menyelidiki persoalan ini cukup jelas, bocah keparat itu menuju ke selatan bersama si Moai, di sini mereka berdiam selama tiga hari, asal Mpek Leng melakukan penyelidikan segala sesuatunya akan menjadi beres. Leng Hong ya mendengus dan lompat turun dari atas kudanya, kemudian setelah menyerahkan tali les kudanya kepada Kuan Hong dengan langkah lebar dia berjalan menuju ke dalam ruangan. Pelayai segera muncui sambil menyambut kedatangannya, Tau Ayah apakah kau hendak menginap di sini, sapanya? Leng Hong ya mendengus dingin sambil mendorong pelayan itu serunya kasar. Minggir kau, pelayan itu tidak mengira kalau tamunya adalah seorang tamu kasar yang tak tahu aturan sambil duduk tertegun di lantai, ia lantas berseru. Tau Ayah, Kuan Hong yang menyusul dari belakang segera berkata pula, Kami datang mencari orang, tiada urusan denganmu, Sementara itu Leng Hong ya, sudah memandang sekejap ke seluruh ruangan kemudian tegurnya, Mereka berada di dalam kamar yang mana aku sendiri pun tak tahu sahut Kuan Hong agak tergagap, Soal ini harus ditanyakan kepada Chiang Kuei titik Leng Hong ya benar-benar merasakan hatinya amat gelisah, Kalau bisa dia ingin segera menemukan Leng Ning Chiu dan menyeretnya pulang ke rumah, Maka sambil melompat ke depan meja Seng Kasir, Dia cengkeram kakek kurus kering di belakang meja itu dan membentak, Di dalam kamar manakah tinggal seorang lelaki dan seorang perempuan? Dan tanda tanya di saat titik di kamar sana, Jawab Seng Kasir dengan tubuh menggigil karena ketakutan. Leng Hong ya mendengus dingin, Ia segera menyerobot ke depan kamar itu dan berteriak keras sambil menggedor pintu, Bocah keparat, menggelinding keluar kasua sana dalam ruangan itu sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun seakan-akan tiada oraak yang berdiam di situ. Leng Hong ya makin naik pitam, sambil menendang pintu kamar itu keras-keras, Teriaknya lagi, buka pintu, buka pintu siapa dari dalam kamar berkumandang suara teguran yang dingin dan kaku seperti suara es Leng Hong ya Yang sedang merasa gusar bertambah gusar lagi setelah mendengar suara jawaban tersebut, Ibaratnya api bertemu minyak, Dia segera mendengarkan kepalanya sambil tertawa seram. Kemudian dengan suara dingin dia menegur, Nenek moyangmu yang telah datang, Bocah keparat, cepat bukakan pintu untuk bapakmu. HMM sekali lagi berkumandang suara dengusan dingin dari dalam ruangan tersebut, Menyusul kemudian pintu terbuka dan muncullah seorang pemuda berjubah biru bertopi hijau. Kau hendak mencari siapa tegur pemuda itu ketus. Bocah keparat teriak Leng Hong ya amat gusar, Kau telah menyembunyikan putriku di mana Kuan Hang tertegun, Ia tidak menyangka kalau pemuda yang munculkan diri itu bukan Leong Tian Im, Melainkan seorang pemuda yang sama sekali tidak dikenal. Dia segera tahu kalau kesalahan paham ini berakibat fatal, Maka cepat-cepat dia berseru, Empek Leng, bukan dia, Apa Leng Hong ya melotot besar sambil membentak, Mengapa tidak kau katakan sedari tadi selama ini dia adalah seorang yang angkuh dan tinggi hati, Tak pernah memandang sebelah mata pun terhadap orang lain, Tahu kalau salah orat kejedia lantas berjalan menuju ke kamar yang lain, Jangankan minta maaf atas kesalahannya, Memandang sekejap pun tidak. Dengan suara dingin pemuda itu segera berkata, Kau sudah berteriak-teriak dan berkauk-kauk macam orang sinting, Sehingga kami suami-istri berdua terbangun dari tidurnya, Sekarang, apakah kau akan pergi dengan begitu saja Leng Hong ya tertegun kemudian tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, mau apa kau jika kau tak tahu aturan, Tentu saja aku mempunyai care yang tak tahu aturan pula untuk menghadapi dirimu, Mengapa kau tidak mencoba untuk bertanya kepada orang lain apakah aku Seihang Kiamke, Jago Pedang Angin Barat, It Bun Bong adalah seorang manusia yang gampang dipermainkan, Leng Hong ya tidak menyangka kalau pemuda yang tekebur dia tinggi kiri ini tak lain adalah putra dari Hei Sim San Cu Yit Bun Yeau. Setelah termangu-mangu beberapa saat, Ia loutas menegur. Baik-baik kehayahmu Yit Bun Bong tertawa seram. Heeh, 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 terima kasih atas perhatianmu, Cuma sayang sekarang bukan saatnya bagi kita untuk membicarakan masalah tersebut tak perlu karena kau telah mengusiku, Maka aku pun tak akan melepaskan kau dengan begitu saja, Dia melompat ke depan, Tiba-tiba saja telapak tangan kirinya melancarkan sebuah cengkeraman ke arah badan Leng Hong ya. Menghadapi serangan tersebut, Leng Hong ya nampak tertegian, Dia seperti tidak menyangka kalau orang ini bernyali begitu besar sehingga terhadap dia pun berani turun tangan sedemikian kasarnya. Setelah mendengus dingin ujarnya kemudian, Kau masih selisih jauh sekali, Sekalipun ayahmu datang sendiri juga tak berani bertindak sewenang-wenang kepada ku titik bahunya bergerak sedikit. Tau-tau serangan yang sangat dasyat itu berhasil dihindari dengan amat indah, Bahkan telapak tangannya membalik dan secepat kilat membabat urat nadi L.T. Bun Bong. Tindakan semacam ini sama sekali di luar dugaan It Bun Boog, Membuat pemuda tersebut terkesiap dan cepat-cepat mundur sejauh 7-8 iangkah. Kuan Hang buru-buru maju ke depan sambil berseru, Saudara It Bun, Dia adalah Leng Hong ya, Kita semua adalah orang-orang sendiri, Oh oh oh, Rupanya Empek Leng dari lembah P.E. Yongkok, Seru It Bun Bong sambil tertegun Leng Hong ya mendengus dingin, H.M.M.M., Seandainya tidak memandang di atas wajah It Bun Hu, Hari ini Leng Hong ya pasti akan memberi pelajaran yang setimpal kepada mu L.T. Bun Bong mengiakan berulang kali, Buru-buru mengundurkan diri kembali ke dalam kamarnya. Ayah, mendadak dari biakang tubuh Leng Hong ya berkumandang suara panggilan merdu. Leng Hong ya segera merasakan seluruh tubuhnya gemetar keras, Buru-buru dia berpaling, tampak olehnya Leng Ning Chiu sudah berdiri di belakang tubuhnya dengan wajah murung, Sedih tercampur ketakutan. Memandang raut wajah putrinya yang lembut, Leng Hong ya merasakan hatinya menjadi hampir saja ia tak tahan untuk menegur apalagi mendam perat putrinya yang dipelihara, Dan dididik semenjak kecil itu. Namun wajahnya masih tetap dingin seperti es, Setelah mendengus berat teriaknya keras. Ning Chiu, mana bocah keparat itu ayah siapa yang kau maksudkan, Aku maksudkan manusia tekebur yang berani melarikan putriku dan tidak memandang sebelah mata pun terhadap keluarga Leng itu, Seru Leng Hong ya dengan ada tak senang hati, Aku ingin menyaksikan apakah bocah tekebur itu mempunyai lima buah batok kepala, Ketika Leng Ning Chiu menyaksikan Leng Hong ya dan Kuan Hang muncul bersama di situ, Dia sudah tahu kalau urusan tersebut telah berkembang semakin besar, Dia cukup memahami watak dari Leng Hong ya ini, Apabila sedang tidak berkenan di hati, Bisa jadi dia akan turun tangan membunuh orang. Sekarang mereka telah muncul di situ, Hal ini berarti apabila Leng Tian Im sempat bersuamuka dengan Leng Hong ya, Niscaya akan berkobar suatu pertarungan sengit di sana. Dengan kepandaian silat yang dimiliki Leng Hong ya, Belum tentu Leng Tian Im sanggup untuk menandingi kelihayannya, Bisa jadi pemuda itu akan tewas di tangan ayahnya. Maka dari itu, dengan cepat dia memutar otaknya mencari akal, Setelah itu serunya dengan cemas, Ayah, kau jangan mempercayai obrolan dari Kuan Hang, Kuan Hang menjadi tertegun, Serunya cepat dengan suara gemetar. Si Moai, kau, ku peringatkan kepadamu, Janganlah sekali-kali kau coba untuk merenggangkan hubungan dari kami berdua, Kata Leng Ning Chiu sambil menarik mukanya, Apa yang telah kau lakukan pada hari itu, Kau sendiri sudah jelas, Janganlah mendesak diriku sehingga menyiarkan busukmu itu secara umum, Paras muka Kuan Hang berubah hebat, Serunya cepat. Si Moai, Bila ada persoalan katakan saja secara baik-baik, Kemudian sesudah tertawa getir, Lanjutnya, Empek Leng, Siau Tiktok sudah bilang, Mengurusi masalah semacam ini makin parah, Tiada hasil apapun yang akan ku peroleh, Serangan si Moai mendamprat Siau Tikt lagi, Titik Aai, Tau begini aku tak akan sedih untuk mengurusi persoalan ini, Dalam hal ini aku tak akan menyalahkan dirimu, Kata Leng Hang ya cepat. Pelan-pelan dia maju dua langkah ke depan, Kemudian melanjutkan, Ning Chiu, Muka Leng Ning Chiu segera berubah hebat, Buru-buru serunya dengan gelisah, Ayah, Sekarang aku masih belum ingin pulang, Aku ingin berkelana lebih dulu dalam dunia persilatan, Sebelum kembali ke lembah Te Eongkok. Ayah, Apakah kau tidak lega hati membiarkan putrimu? Leng Hang ya tertawa dingin. He 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 he, Aku hanya mempunyai seorang putri macam kau, Tentu saja aku tak akan berlega hati membiarkan seorang anak gadis, Berkelana seorang diri dalam dunia persilatan kendatip pun mengandalkan nama Te Eongkok kita, Orang lain tak akan berani mengusikmu, Tapi kelicikan dan bahayanya dunia persilatan sukar diduga, Tak urung akan terjadi juga suatu peristiwa yang sama sekali di luar dugaan, Setelah menghelana pas panjang, Seperti menyimpan suatu persoalan yang merisaukan hatinya, Dia berkata lebih jauh. Lagi pula ayah sudah tua, Aku ingin mencarikan jodoh bagimu mumpung ayah masih hidup sekarang, Bila persoalan ini bisa ku selesaikan dengan segera maka aku pun akan mati berlega hati, Merah dadu selembar wajah Leng Ning Chiu setelah mendengar perkataan tersebut serunya agak tersipu-sipu, Putrimu masih kecil, Lebih baik persoalan ini kita bicarakan lagi di kemudian hari saja. Tidak seru Leng Hoagia dengan tegas, Sekarang juga kau harus pulang ke rumah, Aku tak akan mengizinkan kau berkelana seorang diri dalam dunia persilatan, Setelah kita pulang ke lembah T.E. Ongkok, Aku akan segera memanggil orang untuk mempersiapkan perkawinanmu ini. Kuan Hang segera merasakan jantungnya berdebar keras sesudah mendengar perkataan itu, Sambil maju ke depan timbrungnya, Si Moai, Apa yang diucapkan Mpek Leng merupakan kenyataan semua Leng Ning Chiu segera tertawa dingin tukasnya dengan cepat, Siapa yang suruh kau banyak berbicara ini adalah urusan kami ayah dan anak. Kau yang tiada sangkut pautnya lebih baik jangan turut campur, Untuk sesaat lamanya akan menjadi tertegun dan membungkam dalam seribu bahasa, Malah setelah disemprot oleh Leng Ning Chiu dengan kata-kata yang tajam dia menjadi gelagapan dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Sikapnya yang tersipu-sipu dan mengenaskan ini segera memancing semua orang yang berada dalam rumah penginapan itu mulutnya sambil tertawa terbahak-bahak. Leng Hong yang merasa kasehan, Maka segera bentaknya, Leng Chiu, Kau tak boleh bersikap demikian terhadap Kuan Hong, Mengerti huuh, Sikapku ini masih terhitung sungkan, Kata Leng Ning Chiu mendongkol Coba kalau sampai kemarahan ku memuncak, Dia akan lebih runyam lagi keadaannya, Leng Hong ya segera berpaling dan berseru, Kuan Hong, Sekarang kasret keluar bocah keparat tersebut, Bila dia sudah kabur ketakutan, Ku beri waktu selama tiga hari kepadamu untuk menyeretnya kembali, Kuan Hong menjadi terkesiap setelah mendengar ucapan tersebut, Serunya cepat-cepat, Tapi empe Leng, Aku tidak tahu dia tinggal di kamar yang mana, Baru saja dia hendak bertanya kepada Leng Ning Chiu, Mendadak ia menyaksikan Leong Tian Im sedang berjalan masuk dari depan pintu rumah penginapan itu, Diam-diam ia menjadi sangat kegirangan kepada lauk Hong ya serunya dengan cepat, Empek Leng, Itu dia orangnya Leng Hong ya berpaling, Dia menyaksikan seorang pemuda sedang membersihkan tubuhnya dari butiran air hujan yang melekat di badannya, Melihat itu api amarahnya segera berkobar sambil tertawa seram segera teriaknya keras-keras, He kau kasih bocah keparat, Cepat menggelinding kemari, Bentaknya itu membuat seng pemuda berkerut kening lalu mendongakan kepalanya, Menanti empat metu saling bertemu, Leng Hong ya baru berseru dengan nada tercengang, Oh 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 oh, Rupanya kau, Kemudian setelah berhenti sejenak dia menambahkan, Mana bok to aku moha em em, Sejak berpisah di lembah teong kok hingga kini sudah cukup lama kita tak bersuah, Kata Leong Tian Im dingin, Kini kau datang ditemani saudara kuan, Entah ada urusan apa, Pemuda ini sungguh jumawa dan tinggi hati berhadapan dengan seorang tokoh berkedudukan tinggi pun sikapnya masih sinis dan menghina, Bahkan berani berbicara sedemikain angkuhnya ke semuanya ini segera mengobarkan napsa membunuh di dalam hati Leng Hong ya, Dengan kening berkerut dan sepasang meti merah membara, Dia mengawasi lawannya lekat-lekat, Leong Tian Im mengapa kau melarikan putriku tegurnya kemudian dengan suara menyeramkan, Leong Tian Im nampak tertegun setelah mendengar perkataan itu, Dia tak menyangka kalau pihak lawan akan mengucapkan kata-kata yang begitu tak sedap didengar, Sesudah mencibirkan bibir, Dia balas menanya dengan nada keptus, Apa maksudmu aku menginginkan nyawamu seru Leng Hong ya dengan penuh kebencian, Ayah Leng Ning Ciu menjerit dengan suara yang memilukan hati, Sementara air matanya berderai dengan derasnya membasai pipinya yang putih dan halus, Ayah, mengapa kau menuduhnya dengan kata-kata yang kasar keluhnya pedih? Leng Hong ya tertawa dingin, Hehehehe apa yang mesti ku katakan? Apakah hal ini bukan suatu kenyataan kalau aku tidak menyusul tampil di sini, Siapa tahu apa yang hendak kalian lakukan lebih jauh tanda tanya? HMMM, Kuap Hang yang berada di sisinya segera mengangguk berulang kali sambungnya, Ucapan dari Mpek Leng memang benar, Seandainya kita tidak segera menyusul kemari, Sudah pasti si Moai akan menderita kerugian bila sampai demikian. Oh oh, benar-benar suatu kejadian yang amat mengenaskan rupanya orang ini telah mengarahkan ucapannya ke hal-hal yang jorok dan cabul. Kontan saja Leng Ning Chiu melotot besar karena marah, Sebaliknya paras muka Liong Tian Im berubah hebat. Kuak Ahong, kau manusia rendah yang tak tahu malu, Bentak Liong Tian Im kemudian dengan gusarnya. Kuan Hang menjengek dingin. HMMM, aku Kuan Hang memang bukan seorang lelaki sejati, Namua aku pun tak akan berlaku seperti kau, Menipu dan menggaet seorang anak gadis yang belum tahu urusan titik apa teriak Liong Tian Im semakin gusar, Kau berani berbicara sembarangan sorot matanya yang tajam bagaikan semelu itu dialihkan ke wajah Kuan Hang dan menatapnya lekat-lekat. Kuan Hoak menjadi bergidik hatinya, Untuk sesaat dia menjadi gelagapan dan tak mampu menjawab, Akhirnya dengan ketakutan dan menyembunyikan diri di belakang Leng Hongya. Leng Hongya segera mendengus dingin. HMM, nampaknya kau ingin berlagak di hadapanku, Jengeknya sinis. Tidak berani, Tapi di hadapanmu siapa saja akan berlagak. Leng Hongya betul-betul gusar sekali, Dia mengayunkan tangannya dan secara tiba-tiba menghajar ke arah sikut Liong Tian Im. Tindakan ini sama sekali di luar dugaan Liong Tian Im, Memaksanya harus berganti posisi sambil melancarkan serangan balasan. Belakang benturan dari sepasang telapak tangan itu menimbulkan suara ledakan yang keras dan memekikan telinga, Dinding ruangan bergoncang keras seperti mau roboh, Membuat semua orang yang berada dalam rumah penginapan itu kabur tunggang langgang, Kuatir menjadi korban. Dengan suara dingin Leng Hongya berseru, HMM, Tampaknya kasih bocah keparat hebat juga, Baru berpisah berapa hari, Tenaga dalammu telah memperoleh yang amat pesat, Baru saja dia akan melancarkan serangan lagi mendadak Leng Ning Chiu menyelingap ke hadapannya, Dan berseru sambil menggoyang tangannya berulang kali. Ayah, jangan turun tangan, Orang bilang, Bila gadis sudah dewasa, Dia akan lebih condong keluar. Nyatanya ucapan ini memang benar. Leng Hongya tidak menyangka kalau putrinya tak segan menurunkan derajat sendiri dengan membelai orang lain, Kemarahan yang sudah memuncak, Kini makin menjadi-jadi. Enyah kau bentaknya kemudian. Tidak bantah Leng Ning Chiu sambil menantang. Tidak ayah, Bila kau hendak menghadapi Leong Tian In maka putrimu akan segera mati di sini, Dia adalah orang baik, Kau tidak seharusnya bersikap demikian terhadapnya, HMM, Kuan Hang mengejek sinis, Simuai, Keliru besar bila kau bersikap demikian, Empek Leng bersusah payah datang kemari, Tujuannya tak lain adalah untuk menjatuhi hukuman kepada keparat tersebut, Tapi kau, Tutup mulut, Bentak Leng Ning Chiu dengan wajah membesi enyah kau dari sini. Pengusiran secara kasar dari Leng Ning Chiu ini benar-benar meletakkan Kuan Hang dalam posisi yang serba susah, Tindak tanduknya yang memojokan, Membuat dia merasa amat kehilangan muka. Paras muka Kuan Hang segera berubah hebat dia merasa api amarahnya, Meski sudah berkobar hingga mencapai pada puncaknya, Namun dia tidak berani memberikan pernyataan apapun, Terpaksa katanya sambil tertau kering, Simuai mau apa kau tiada persoalan yang akan aku bicarakan denganmu, Seru Leng Ning Chiu dengan wajah dingin, Tempat ini merupakan usaha dagang orang, Kau jangan mengacau usaha orang lain mencari uang, Kuan Hang, enyah kau dari sini, Kalau tidak aku tak akan mengenalimu lagi, Saking marahnya Kuan Hang tertawa seram. Hehehe, empek Leng, Tampaknya aku harus bermohon diri lebih dui u, Simuai akan tidak begitu merasa senang menyaksikan kehadiranku di sini, Anggap saja si Yautit yang banyak urusan sehingga mencampuri urusan yang sama sekali Tiada sangkut pautnya dengan diriku ini, Nampaknya jadi orang baik pun sukar, Leng Hong ya sendiri pun merasa tak tahan oleh sikap putrinya itu, Namun dia pun merasa enggan untuk mendam perat putrinya di hadapan orang banyak, Maka segera memberi tanda kepada Kuan Hang dengan kerlingan meta, Katanya, kau tak usah pergi, Memang beginilah watak dari Ning Chiu, Di kemudian hari kau pasti akan terbiasa dengan wataknya tersebut, Sesungguhnya Kuan Hang memang merasa berat hati untuk meninggalkan tempat itu, Namun karena dia dileptakan pada posisi yang tak enak dan selalu dipojokan oleh keadaan, Terpaksa dia harus keraskan kepala untuk pergi dari situ. Maka ketika Leng Hong ya yang justru menahannya tetap berada di situ segera berkenan dalam hatinya, Setelah tertawa dingin katanya, Empek Leng, kau suruh si Yautit tetap tinggal di sini, Meski si Yautit punya nyali yang lebih besar pun aku tak akan berani menolak perintahmu, Akan tetapi aku lihat sikap si Moai sedikit rada tak beres, Seolah-olah dia merasa hatinya lega apabila si Yautit sudah menyingkir dari sini, Maka aku lihat lebih baik si Yautit menyingkir saja lebih dahulu, Bila sikap si Moai sudah rada baikan barulah aku datang lagi minta maaf kepada si Moai sekalian memenuhi seruan Mpek Leng. Leng Hong ya tertawa terkekeh-kekeh dengan serunya. Kau tak usah ribut dengan Ning Chiu, Belakangan waktu sudah berkumpul dalam serumah sekalipun dalam sikapnya ada yang tak beres kau sudah seharusnya, Sudah seharusnya mengalah sedikit, Dia memang ada maksud untuk menganggap pemuda itu sebagai menantunya meski, Niat tersebut tak berani diutarakan secara belak-belakan, Namun bisa ditangkap dari nada pembicaraannya. Kuan Hong bukan seorang manusia tolol, Selama ini dia memang sedang menunggu kesempatan baik untuk ditunggangi. Maka begitu kesempatan yang dinantikan telah tiba, Tentu saja dia tak akan melepaskannya dengan begitu saja, Buru-buru serunya sambil tertawa, Tentu saja, Tentu saja, Apa yang telah Mpek Leng pesankan, Sudah pasti akan si Yautit laksanakan. Hehehe, Usia si Moai masih muda, Dia memang gampang terpengaruh oleh bujuk rayu picisan dari kaum manusia bermoral bejat, Sebab dia terlalu sedikit memahami kehidupan dalam masyarakat ini, Dia tidak mengetahui betapa licik dan berbahayanya manusia di dunia ini, Banyak di antara mereka yang berpura-pura baik, Padahal perbuatannya semua hampir merupakan perbuatan yang merugikan banyak orang Aat Ntaun, Aku pernah menjumpai satu peristiwa di Kersidenan Siangden dalam Provinsi Ohtem. Peristiwa tersebut hampir sama dengan kejadian pada hari ini. Rakyat yang hidup di Siangden kebanyakan hidup sederhana tapi gembira, Di tempat itu terdapat seorang hartawan Shilin yang mempunyai seorang putri bernama Xiao Giok, Dia masih kecil dan tidak begitu memahami terhadap persoalan di dunia, Suatu hari, dia berkenalan dengan seorang pemuda, Pemuda itu berjiwa bejat dan banyak sudah melakukan kejahatan, Ketika si kemuda suatu ketika berkelana sampai di Siangden, Ia jadi tertarik ketika bertemu dengan Xiao Giok yang berparas cantik itu. Dengan berbagai bujuk rayu akhirnya dia berhasil menipu Xiao Giok untuk diajak pergi keluar desa, Bahkan berhasil pula menggaet sejumlah kekayaan dari hartawan Lim tersebut. Seandainya pemuda itu mau hidup hemat dan jujur, Sudah pasti kehidupannya akan sangat gembira, Siapa sangka, setelah berada di luar desa, Ia mulai mempermaikan Xiao Giok, Bahkan akhirnya memaksa Xiao Giok untuk melayani tamu-tamu yang membayar kepadanya, Dalam keadaan itulah, secara kebetulan Xiao Tit lewat di situ setelah ku dengar berita ini, Segera ku bunuh pemuda laknat tersebut dan menghantar Xiao Giok pulang ke dusunnya, Berbicara sampai di sini, Dia lantas tertawa bangga, Kemudian melanjutkan, Empek Leng, Dilihat dari contoh peristiwa tersebut, Dapat disimpulkan kalau dalam dunia ini terdapat beraneka ragam manusia yang bertujuan untuk mencapai maksudnya saja tanpa memperdulikan tindakan macam apakah yang dia gunakan, Enyah kau dari sini bentak lengning ciu dengan gusar, Tak ada orang yang menyuruh kau menjual jamu di sini, Kuan Hang melirik sekejap ke arah Leong Tian Im, Kemudian katanya lagi, Si Moai, Apa yang ku ceritakan barusan semuanya merupakan suatu kenyataan bagus sekali, Seru Leng Hong ya cepat, Kau memang seorang pemuda yang hebat, Seorang pemuda yang mempunyai masa depan cemerlang, Semangat menolong kaum lemah memang merupakan prinsip utama dari seorang umat persilatan, Walaupun orang persilatan menolong tanpa pamrih, Tapi bila bertemu dengan kasus seperti itu memang sudah merasa seharusnya bila kau turun taman membantu, Buru-buru Kuan Hang berseru sambil tertawa, Ah mana, mana, Si Outit hanya secara kebetulan saja menjumpai peristiwa ini, Orang ini benar-benar bermuka tebal, Hampir setebal dinding tembok besar, Setelah mengobrol ke sana kemari, Dia lantas berbangga hati menerima pujian orang, Pada saat itulah, Dari antara keramaian orang yang turut mendengarkan obrolan tadi muncul seseorang yang berdandan seperti seorang saudagar, Setelah maju beberapa langkah ke depan dia menjura seraya berkata, Saudara, maaf bila aku menimberung, Aku limtaipia merasa kagum sekali atas semangat saudara yang bersedia menolong kaum lemah dari penindasan, Cuma aku merasa agak heran dan ingin menanyakan berapa hal kepada saudara, Mohon sedilah kiranya saudara memberi petunjuk sehingga kecurigaan dan ketidakmengertianku menjadi terbuka, Katakanlah Sian Seng kata Kuan Hang dengan bangga, Limtaipia segera tertawa tergelak, Hahaha betulkah saudara sudah berkunjung ke Siang Den Kuan Hang agak tertegun, Kemudian dengan nada tak senang sahutnya, Siang Den di Provinsi Ohlem adalah sebuah tempat yang indah dengan kehidupan rakyatnya yang sederhana, Berhubung aku ada hal ingin menyelesaikan suatu persoalan di situ, Aku pernah bermain selama beberapa hari di sana, Oh oh, mengenai hartawan Si Lim dari Siang Ta yang saudara ceritakan tadi, Apakah saudara masih ingat siapa nama aslinya Kuan Hang menjadi tertegun, Kemudian sahutnya? Kejadian ini sudah berlangsung cukup lama, Bagaimana mungkin aku bisa mengingatkan dengan jelas? Tapi yang jelas hartawan itu Si Lim tapi titik mengapa kau menanyakan persoalan ini Wan? Ah aneh kalau begitu, Serulim Taipin sambil menepuk kepala sendiri, Yang jelas di kota Siang Den Provinsi Ohlem hanya terdapat satu keluarga Si Lim, Bila saudara berkata demikian hal ini sudah pasti tak akan cocok dengan kenyataannya, Kuan Hang yang mendengar perkataan itu menjadi naik pitam, Segera benjaknya keras-keras, Kau ini manusia macam apa, Berani benar mengucapkan perkataan yang tidak-tidak, Siang Tam luas tempatnya, Dari mana kau bisa tahu kalau di sana hanya terdapat satu keluarga Si Lim saja? Aku lihat, Lebih baik kau segera pergi saja, Aku tak punya waktu untuk ribut denganmu, Sobat, Ada sepatah kata yang kurang sedap didengar, Kata Lim Taipin serius, Aku Lim Taipin sudah lima generasi hidup di Seng Tam, Selama ini belum pernah ada keluarga Lim kedua di sana, Kalau didengar dari cerita saudara tadi, Sudah Jiyas keluarga kami yang dimaksudkan, Terus terang saja kami merasa tak terima dengan cerita bualan yang saudara ucapkan tadi, Sebab hal ini akan merusak nama baik keluarga kami, Soal ini, Kuan Hang menjadi tertegun. Hahaha, Ketika para tamu menyaksikan cerita bualan dari Kuan Hang kena dibongkar oleh saudagar si Lim itu, Tak tahan lagi tertawa terbahak bahkan, Bahkan banyak di antaranya yang segera berlalu dengan pandangan sinis. Kuan Hang menjadi gusar sekali sehingga paras mukanya berubah hebat, Keadaannya tampak lebih mengenaskan lagi. Ternyata Lim Taipin cukup tahu diri, Dia segera mengundurkan diri dari situ. Dengan cepat Kuan Hang melompat ke depan dan menghadang di hadapannya, Kemudian dengan suara dingin bentaknya. Sobat, Maknya kau, Siapa suruh kau mengacau belotak karuan di sini? Walaupun Lim Taipin hanya seorang saudagar, Namun dia bukan seorang yang takut ancaman, Maka ketika dilihatnya Kuan Hang mencengkeram tubuhnya secara kasar, Dia segera membentak dengan marah, Hai, kau tahu aturan tidak? Semua yang ku ucapkan adalah kenyataan yang sebenarnya, Xiangden adalah dusun kelahiranku. Peristiwa apapun yang terjadi di sana tak pernah akan terkelabungi di mata kami, Apalagi persoalan yang kau ceritakan tadi justru berlangsung di rumahku, Aku wajib membersihkan keluarga ku dari fitnahan yang keji itu saudagar ini benar-benar tidak takut mati, Bukan saja di atak gentar menghadapi kematian bahkan masih berani menunjukkan sikap yang keras kepala. Kuan Hang segera mengangkat telapak tangannya kiri sambil membentak gusar. Ku bunuh kau? Rupanya Kuan Hang tahu kalau tak bisa membebaskan diri dari posisi yang sangat memojokan dirinya itu, Dalam keadaan apa boleh buat, terpaksa dia mengambil keputusan untuk turun tangan dengan kekerasan. Baru saja dia mengangkat telapak tangannya, Suasana di empat penjuru menjadi heboh, Orang pada menuding ke arah Kuan Hang sambil mencaci maki. Tahan Leong Tian Im melompat ke depan dengan cepat lalu membalikan tangannya mencengkeram telapak tangan kiri Kuan Hang, Lalu bentaknya keras-keras, sekarang kau boleh melepaskan tanganmu. Waktu itu Kuan Hang sedang diliputi amarah, Membara-bara namu tiada tempat melampiaskan, Maka dilihat Leong Tian Im mengayunkan tangannya sambil melancarkan cengkeraman, Dia segera mengebaskan tangan kirinya sambil membentak, Penipu yang tak tahu malu, kau memang anaknya, Anak jadah dengan cepat dia melepaskan Lim Taipin, Kemudian kepalan kanannya diayunkan ke depan langsung menghantam ke dada Leong Tian Im. Angin pukulan yang menderu-deru membuat serangan itu nampak menyeramkan sekali. HMM tanda seru Leong Tian Im mendengus dingin, Tubuhnya melayang cepat ke samping untuk meloloskan diri dari serangan dasyat itu, Kemudian tegurnya ketus. Kau mengumpat siapa? Orang Sikuan, Mari kita aduh kepandayan baru saja dia hendak melancarkan serangan ke arah Kuan Hong, Mendadak Leng Ning Chiu memburu ke Maka dengan wajah amat murni, Kemudian sambil tertawa lembut kepada Leong Tian Im, Katanya halus, Leong, Mari kita pergi saja, Percuma ribut dengan manusia kasar seperti ini. Titik betul sahut Leong Tian Im sambil tertawa dingin pula, Ribut dengan manusia seperti ini pada hakikatnya hanya akan menurunkan derajat kita sendiri. Dia membalikan badan dan berjalan bersanding dengan Leng Ning Chiu untuk beranjak pergi dari situ. Menyaksikan sikap mesra mereka berdua, Kuan Hong jadi tertegun, Lalu api cemburu berkobar di dalam dadanya membuat dia hampir saja tak mampu untuk mengendalikan diri. Dengan suara gemetar ia segera berseru, Si Mo Ai, Mengapa kau pergi bersama manusia macam begitu? Leng Ning Chiu berpaling dan menyahut sinis, Mengapa dengan dia? HMM, Dibandingkan dengan manusia tak punya Leong Sim macam kau, Sungguhnya dia jauh lebih hebat daripadamu Kuan Hong, Aku tak akan memperdulikan dirimu lagi, Kau pun tak usah datang mencariku lagi, Kuan Hong memandang tertegun bayangan punggung Leng Ning Chiu yang beranjak pergi, Suatu perasaan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata menyelimuti hatinya, Dia menggerakkan bibirnya seperti hendak mengucapkan sesuatu, Namun tak sepatah kata-kata pun yang sanggup diutarakan keluar. Ning Chiu Leng Hong ia tak bisa mempertahankan sikap tenangnya lagi, Ia tahu sudah kelewat banyak rasa mendongkol yang dialami Kuan Hong hari ini, Maka dia meletik ke depan dan menghadang Leng Ning Chiu. Memandang putrinya yang semenjak kecil sudah kehilangan kasih sayang ibunya ini, Dia besar-benar merasa amat pedih. Selama ini, Dia menganggap Leng Ning Chiu melebih nyawa sendiri, Dia tahu bahwa dia tak mampu kehilangan dia, Sebab dia adalah satu-satunya darah dagingnya. Tapi tingkah lalu gadisnya di luaran cukup membuat orang tua itu bersedih hati, Harap saja ia tak percaya kalau seorang gadis bisa meninggalkan orang tuanya demi menyusul kasih hatinya, Tapi duduk persoalannya sudah menjadi jelas sekarang, Sedemikian jelasnya sehingga tak mungkin dihapus lagi. Nak, apakah ayahmu sendiri pun sudah tak kau mau, Keluh Leng Hong ya sedih. Di belakang ucapan yang memedihkan hal itu sudah berkumandang suara laanapas yang memilukan. Ketika laanapas yang membuat hati orang menjadi kecut ini menembusi hati Leng Ning Chiu, Tiba-tiba saja sekujur tubuhnya gemetar keras dia sama sekali tak menyangka Kalau ayahnya begitu tangguh dan gagah akan bersedih hati hingga sedemikian rupa oleh tindakannya yang tidak berbakti. Air mata mengembang di dalam kelopak matanya dan meleleh keluar menyusul halanapasnya yang mengenaskan dengan sedih. Dia membalikan badan lalu memanggil dengan suara gemetar, Ayah hampir saja dia ingin menubruk ke dalam pelukan Leng Hong ya dan menangis terseduh. Akan tetapi suatu niat yang kuat menekannya untuk berbuat demikian, Dia tahu, bila ia sampai menunjukkan sikap yang lemah, Sudah pasti Liong Tian Im dan dia akan berpisah untuk selamanya dan tak mungkin akan berkumpul kembali. Dihadapkan pada pilihan antara kekasih dan orang tua, Diarelah kehilangan yang terakhir daripada kehilangan yang pertama, Sebab di hati kecilnya yang pedih tak bisa kehilangan Liong Tian Im, Ia cukup memahami keadaan sendiri, Bila dia kembali ke lembah T.E. Ongkok kali ini maka hanya kesepian dan sebatang kera yang menemani di sampingnya melewati masa depan, Jangan harap dia bisa meloloskan diri dari kurungan tak berwujud itu dengan begitu gampang. Leng Hongya sendiri amat mencintai putrinya, Kesepian di usia tua membuat kakek yang berambisi besar ini tak mampu bersikap lebih leluasa, Dia cukup mengetahui akan ketuaan dan kelemahan yang mulai merongrong dirinya. Lambat laun air mati mulai mengembang pada dalam kelopak matanya, Dengan pedih ia berkata, Ning Chiu, masih ingatkah kau dengan ayah Leng Ning Chiu mendongakan kepalanya dengan perasaan tercekat, Lalu sahutnya gemetar, Ayah, Ananda tak pernah akan melupakan kau orang tua, Leng Hongya tertawa pedih, Namun muncul pula perasaan terhibur dalam hati kecilnya dari perkataan Leng Ning Chiu tersebut, Ia tahu kalau putri kesayangannya belum meninggalkan dia, Itulah sebabnya dalam hatinya yang hampir mengering, Terbentik setitik kehangatan. Dengan sedih ia berkata, Asal kau masih ingat dengan ayahmu, Aku pun merasa lega, Mungkin kau telah dewasa, Kau menganggap aku sebagai seorang ayah sudah tidak terlalu penting lagi, Semenjak ibumu meninggal setelah melahirkan kau hingga kini, Aku bisa bertahan hidup hingga kini karena demi kau, Kau harus tahu aku amat mencintai ibumu sudah banyak orang yang akan mencarikan jodoh bagiku, Tapi semuanya ku tampik karena apakah itu? Karena kau tak boleh mempunyai ibu tiri, Aku tak ingin hubungan yang tidak serasi antara putriku dan ibu tirinya, Aku pun tak ingin kau bersedih hati karena kehadiran ibu tirimu, Ayah, aku tahu kalau kau sangat baik kepadaku. Bisik Leng Ningciu sedih. Leng Hongya tertawa getir, Kembali ujarnya, Aku senang kalau kau bisa mengetahui perasaan ayah, Semenjak kau hadir di dunia ini, Aku telah menganggapmu sebagai nyawaku, Aku tahu kalau aku tak bisa hidup tanpa kau, Setiap hari menyaksikan kau bertambah dewasa, Kegembiraan yang ayah dapati jauh berbeda dengan kegembiraan orang lain dan tak mungkin orang lain bisa memahaninya. Tapi dikalau kau benar-benar sudah menginjak dewasa, Makin lama ayah merasa semakin agak ngeri jika suatu saat kau akan pergi meninggalkan aku, Sebab suatu saat kau toh akan menemukan jodohmu, Oleh sebab itu seringkali aku berpikir untuk mencarikan seorang yang cocok untuk dijodohkan kepadamu. Kau tahu persoalan semacam ini hanya bisa dijumpai tak bisa diminta, Persoalan yang kita takuti terlalu banyak, Seperti watak orang itu, Raut wajahnya perangainya, Ilmu silatnya, Asal-usulnya, Kesemuanya itu harus diselesaikan dulu secara ketat sebelum menjatuhkan pilihannya, Oleh sebab itulah para remaji seperti jadi tertunda sampai bertahun-tahun, Setelah tertawa ringan, Dia melanjutkan. Setelah kulakukan pengumpu ion bahan dari perbagai wilayah, Akhirnya ayah berkesimpulan bahwa dalam dunia persilatan dewasa ini hanya ada 2-3 orang saja yang pantas untuk dijodohkan kepadamu, Tapi berhubung terdapat perbedaan paham dan aliran maka setelah berpikir pulang pergi, Ku rasakan hanya 1 orang saja yang sekiranya bisa dikatakan sesuai, Kuan Hang yang mendengar sampai di sini segera merasakan jantungnya berdebar keras, Dia sangat berharap Leng Hong Ya Sudi menyebutkan namanya agar dia bisa jual tampang dan lagak di depan Liong Tian Im. Sayang sekali Leng Hong Ya cukup tahu diri, Di saat yang paling penting inilah dia segera menghentikan perkataannya. Walaupun waktu itu Leng Ning Chiu sedang berada dalam keadaan sedih, Namun setelah mendengar Leng Hong Ya membicarakan tentang masalah perkawinannya, Dia menjadi tersipu-sipu dengan wajah memerah, Buru-buru dia mektiuridukan kepalanya rendah-rendah. Dengan perasaan tak tenang dan kemudian ayah, usiaku masih muda, Persoalan ini lebih baik kita bicarakan di kemudian hari saja, Dengan cepat Leng Hong Ya menggelengkan kepalanya berulang kali, Tukasnya, usiamu sudah tidak terhitung kecil, Gadis berusia 7-18 tahun ibaratnya sekuntum bunga, Bila sudah lewat 30 tahun maka dia akan berubah menjadi bunga yang layu, Nak, bagaimanapun juga seorang gadis pasti akan menemukan jodohnya, Aku toh tak bisa memeliharamu sepanjang tahun di rumah. Setelah menghela napas panjang, Terusnya, Ning Chiu, kau memahami perkataanku bukan yaa, Aku mengerti, ayah memang sangat baik kepada ku. B.I.A.K. sudah mengerti, mari kita segera pulang ke rumah, Seru Leng Hong Ya dengan mat mencorongkan sinar tajam. Sekujur tubuh Leng Ning Chiu segera gemetar keras, Aku, hampir saja dia merasa tidak berdaya untuk menampik permintaan ayahnya yang sudah lemah itu, Tapi kalau dia disuruh pulang kembali ke T.E. Ongkok, Sesungguhnya dia pun betul-betul merasa enggan. Akan tetapi, permintaan ayahnya tidak termasuk kelewat batas, Ia tidak mempunyai kemampuan untuk menampik lagi, Memanfaatkan kesempatan ini, Leng Hong Ya berkata lagi sambil tertawa, Seorang anak gadis kurang baik jika harus menggembara terus di tempat luar, Andai kata sampai terjadi sesuatu peristiwa yang tidak diinginkan, Bukan saja akan merugikan masa depanmu selanjutnya, Bahkan ayah sendiri pun tidak bisa memberikan pertanggungan jawab kepada dunia persilatan, Kuan Hang juga memanfaatkan kesempatan itu untuk berseru sambil tertawa seram, Si Muai, perkataan dari Mpek Leng memang betul, Harapkah suka memilih dengan menggunakan kecerdasanmu, Janganlah menampik maksud baiknya. Lagipula dia sengaja melirik sekejap ke arah Leong Tian Im, Kemudian baru melanjutkan, pihak lawan tak lebih cuma seorang gelandangan, Berbicara soal kedudukan perangai dan asal-usal, Dia masih tidak terhitung seberapa, Masuk hitungan pun tidak, Bila kau berjalan bersamanya, Hal ini bisa memengaruhi pamer serta nama besar dari lembah T.E. Wongkok, Bila sampai nasi menjadi bubur, Heeh heeh, heeh, mungkin si Muai ingin menyesal pun tak sempat lagi tutup mulut bentak lengning ciu gusar, Siapa suruh kau banyak berbicara? Urusan ini merupakan urusan pribadiku sendiri yang sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan Jit Guatsan kalian, Bila kau masih tak tahu diri di sini, Hati-hati kalau aku akan bertindak kasar kepadamu, Si Muai seru Kuan Hang agak tersipu di sinilah letak ketidakbenaranmu, Aku toh menasehatimu secara baik, Hal ini bukan urusanmu saja, Apalagi hubungan antara Jit Guatsan dengan lembah T.E. Wongkok memang sangat erat, Sudah sepantasnya bila si Yau tememperhatikan keadaan pribadimu, Terima kasih tukas lengning ciu, Sayang aku tak sudi menerima kebaikanmu itu, Lebih baik kau memperhatikan orang lain saja, Merah padam selembar wajah Kuan Hang, Karena mendongkol dengan cepat dia berpaling ke arah Leng Hong ya sambil berseru, Empek Leng, Ku rasa kau perlu menerangkan dulu kedudukan si Yau Tid, Bila Leng si Muai masih saja membuat susah diriku pada hakikatnya, Aku tak bisa berbicara lagi, Baik ujar Leng Hong ya ning ciu, Kau seharusnya bersikap demikian terhadapnya, Dia adalah seorang pemuda yang jujur, Merupakan seorang jago yang menonjol sekali ayah, Dia berhenti sejenak, Lalu dengan agak lantang, Dia menambahkan lebih jauh, Aku benda menjodohkan kau kepada keluarga Kuan Kuan Hang, Memang seorang lelaki licik yang pandai memanfaatkan kesempatan, Begitu Leng Hong ya menyatakan niatnya untuk menjodohkan Leng Ning ciu kepadanya, Dia menjadi kegirangan setelah mati, Seketika itu juga semua kemangkelan dan rasa mendongkol yang dialami nyata ditersapu lenyap dari dalam hatinya, Buru-buru dia menjatuhkan diri berlutut sembari berseru, Menantu memberi hormat kepada Gak Tai Jin, Leng Hong ya segera memayangnya bangun sembari berkata, Bangun, bangunlah, Selanjutnya kita adalah orang dari sekeluarga, Keputusan yang diambil secara tiba-tiba ini sama sekali di luar dugaan, Ini ibarat guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, Seketika itu juga membuat tubuh Leng Ning ciu bergoncang keras, Hampir saja dia tak percaya kalau ayahnya akan mengambil keputusan begitu cepat, Bahkan kebahagiaan putrinya pun dikesampingkan, Ayat, kau titik saking sedihnya Leng Ning ciu sampai tak mampu untuk melanjutkan kata-katanya, Sambil menggelengkan kepadanya berulang kali Leng Hong ya tertawa getir, Katanya, kejadian ini merupakan suatu kejadian besar, Suatu peristiwa besar yang patut digerangkan mak ya kalau dibilang peristiwa ini merupakan suatu peristiwa besar yang patut digerangkan, Dia tak pernah memikirkan kalau keputusan yang diambilnya itu ibarat membuat si nona dalam kesedihan, Kekecewaan, kepedihan dan kebencian, Kalau Leng Ning ciu merasa kesedihan setengah mati dan menangis terseduh-seduh, Maka ada seorang lain yang justru merasa gembira, Dalam hati kecilnya dia merasa sangat kegirangan, Namun di luarnya dia berlagak seolah-olah merasa sedih, Setelah berpaling beberapa kali ke arah Leng Hong ya, Dia menggelengkan kepala dan maju ke depan seraya berkata, Leng Gakou, ayah mertua, Mari kita mengajak Ning ciu pulang ke rumah, Kuan Hang memang seorang yang benar-benar licik, Dia tahu kurang baik bila membiarkan calon istrinya menangis terseduh-seduh di tempat seperti ini, Apalagi kalau sampai ketahuan orang akan duduk persoalannya yang sebenarnya, Mereka sudah pasti akan menertawakan kejadian tersebut.